Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang lelaki bernama Joko. Joko dikenal sebagai seorang ahli hipnotis dengan kemampuan yang sangat langka, ilmu penjilat kacang. Konon katanya, dengan ilmu ini, dia bisa membuat seseorang tak sadarkan diri hanya dengan sentuhan lidahnya. Joko telah lama menjalankan ilmunya dengan penuh dedikasi. Setiap malam, dia melaksanakan ritual menjilati kacang milik wanita desa, dengan keyakinan bahwa ini akan menyempurnakan ilmunya, dan membuatnya menjadi yang terhebat di bidangnya. Para wanita desa yang terhipnotis seringkali merasa seperti dalam mimpi, dan Joko menganggap ini sebagai langkah menuju kesempurnaan. Namun, Joko memiliki ambisi yang lebih besar. Dia ingin menguji ilmunya pada seorang wanita sakti yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Wanita itu adalah Ning Si, seorang penjaga kekuatan magis di desa. Kabar tentang Ning Si dan kekuatan sakti miliknya sudah lama membuat Joko penasaran. Suatu malam, Joko memutuskan untuk menemui Ning Si dan mencoba ilmunya pada wanita sakti tersebut. Dengan penuh keyakinan, dia memulai ritualnya. Ning Si, yang telah lama tahu tentang rencana Joko, menyambutnya dengan senyum misterius. Ketika Joko mulai menjilati kacangnya, dia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kekuatan yang tak terduga mengalir ke dalam dirinya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Joko. Ning Si menggunakan kekuatan sakti yang dimilikinya untuk membalikan keadaan. Dengan kekuatan tersebut, dia mengubah energi dari ritual itu dan membalikan efek hipnotis Joko. Joko terkejut ketika dia merasa tidak hanya hilang kesadaran, tetapi juga mengalami kesakitan yang luar biasa. Akhirnya, Joko tidak bisa menahan efek dari ritual yang salah. Kekuatan sakti Ning Si yang melawan ilmu penjilat kacang membuatnya mengalami kelelahan yang hebat dan kesakitan yang tak tertahan. Tak lama kemudian, Joko meninggal dunia di tempat itu. Tubuhnya terkulai lemas dengan wajah yang menunjukkan campuran rasa terkejut dan kesakitan. Kisah Joko yang malang menyebar ke seluruh desa dan menjadi pelajaran bagi semua orang. Ilmu yang dianggap luar biasa dan keinginan untuk menguasai sesuatu yang lebih besar dapat membawa akibat yang tak terduga. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya hati-hati dalam mengejar ambisi dan tidak sembarangan dalam menjalankan ilmu atau ritual. Dengan penuh rasa hormat dan peringatan, kami mengucapkan Salam pemersatu antarbangsa, salam kikuk-kikuk luar biasa. Terima kasih telah menonton!